Bab 2281 Bunga Ginseng Calcedon Sesudah mendengar ucapan Noah Seseorang bertanya Master Sekte Huang Apa kamu berencana untuk memurnikan anak itu menjadi pil obat? Menggunakan manusia untuk memurnikan ramuan adalah hal tabu di dunia seni bela diri legendaris Sekarang kalau kita benar-benar memurnikan anak itu Begitu beritanya tersebar Pasti banyak orang yang tidak akan mau Mendengar ini Noah mendengus sinis Lalu memandang semua orang sambil mengancam Tidak mau Siapa yang berani bilang tidak di depanku? Bahkan penguasa kota Hidra saja diakurung dalam sangkar besar Sedangkan penguasa kota Bahur baru saja melarikan diri dengan luka serius dan hampir terbunuh Selain itu Situasi di kota Bahur sangat tidak stabil karena binasanya Sekte Hanua Sekte teratas di kota Hidra itu hampir menjadi antek Noah untuk mendapatkan pil abadi Saat ini Kedua kota tersebut bisa dikatakan hampir berada di bawah kendali Noah Benar saja Sesudah Noah selesai berbicara Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan tidak Di saat yang sama Ada beberapa penyanjung yang langsung berujar Siapapun yang berani melawan Master Sekte Huang Aku akan mencekik lehernya walau harus mempertaruhkan nyawa Master Sekte Huang adalah pemimpin kita Aku akan mengikutinya sampai mati Saat ini Batas pemisah antara berbagai dunia seni bela diri legendaris bisa hancur kapan saja Hanya dengan mematuhi pengaturan Master Sekte Huang Kita baru bisa melawan kedatangan Master dari alam atas bela diri kuno Tidak lama lagi Seluruh dunia seni bela diri legendaris akan dikuasai Master Sekte Huang Ada beberapa orang yang awalnya mau menuduh Noah Tapi melihat banyak orang yang menuruti Noah Mereka tidak berani berbicara Pada saat yang sama Sekelompok murid dari Sekte Senda membawa sejumlah besar tumbuhan langka Dan kemudian memindahkannya langsung ke puncak Tunku Ilahi Sembilan Naga Kedua tetua yang memimpin tim Satu di kiri dan satu lagi di kanan Mengerahkan kemampuan mereka Lalu sebuah pintu kecil seukuran bola perlahan terbuka ditutup Tunku Ilahi Sembilan Naga Krik Jerry mendengar suara itu dan langsung melihat secercah cahaya Dia melompat tinggi Tapi dia tidak bisa melarikan diri dari pintu sempit itu Buk Para murid dari Sekte Senda yang membawa tanaman obat Menuangkan semua tanaman langka itu ke dalam lubang kecil Butuh 10 menit untuk menuangkan satu truk penuh tanaman herbal Akhirnya Noah memerintahkan seseorang untuk dengan hati-hati memegang tanaman di kedua tangannya Dan melemparkannya ke dalam Tunku Ilahi Sembilan Naga Itu menunjukkan betapa berharganya tanaman ini Ketika Zuko melihat tanaman terakhir Dia sontak menjadi emosional Kakek Ini Bukankah ini bunga ginseng kalsedon Bukannya kamu bilang tidak ada Walau Zuko adalah seorang playboy Dia lahir di Sekte Senda yang menghususkan diri dalam pemurnian ramuan Dia mempunyai pengetahuan yang luas tentang pengobatan herbal Sehingga tentu saja dia akan tahu nama dan hasiat bunga ginseng kalsedon ini Dengan adanya bunga ginseng kalsedon Kaki Zuko yang hilang bisa sembuh lagi Namun Noah selalu bilang kalau bunga ginseng kalsedon sudah lama habis dipakai Zuko tidak pernah menyangka bunga ginseng kalsedon akan muncul saat ini Dia pun sontak menyadari kalau Noah sudah berbohong padanya selama ini Noah melirik Zuko dan berujar dengan sinis Apa kamu tahu betapa berharganya bunga ginseng kalsedon ini Mungkin hanya ada dua di seluruh dunia seni bela diri legendaris Yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesuksesan pembuatan pil abadi Kalau digunakan untuk menyembuhkan kakimu yang tak berguna ini Bukankah itu akan membuang-buang sumber daya Zuko pun mengepalkan tinjunya dan berujar Bagaimana dengan bunga satu lagi Kakek, tolong Aku tidak mau duduk di kursi roda selama sisa hidupku Sebelum Zuko selesai bicara Noah mendengus Tidak usah dipikirkan Itu tidak mungkin Walau anak ini bisa menyempurnakan pil obat yang memungkinkan aku hidup 100 tahun lagi Dia belum tentu bisa membuat pil abadi Bunga yang satu lagi akan digunakan untuk memurnikan obat primer Aku akan mencari cara lain untuk menyembuhkan kakimu Bersambung Bab 2282 bukan kekuatan Tuhan Zuko sangat marah Tapi dia tidak berani bicara lagi Pada saat yang sama Jerry Yang terperangkap di Tungku Ilahi Sembilan Naga Juga menemukan bunga ginseng chalcedon yang dimasukkan paling terakhir Melihat banyak tanaman yang dimasukkan Jerry merasa ada yang tidak beres Saat dia panik Dia menemukan bunga ginseng chalcedon yang mengenai kepalanya Mau ada ratusan bunga ginseng chalcedon muncul di hadapanku sekarang pun Apa gunanya? Jerry mengambil bunga ginseng chalcedon sambil tersenyum getir Kalau ini sebelum dikurung Jerry bisa saja menggunakan bunga ginseng chalcedon untuk membuat ramuan guna meningkatkan kekuatannya Tapi tidak ada kesempatan lagi saat ini Pada saat ini Tatapan sinis Noah menyapu para ahli pembuat ramuan obat yang ada Semua ahli pembuat ramuan obat Besiaplah membuat pil abadi Mendengar suaranya Semua orang sontak terdiam dan memandang Noah Noah yang memasang wajah sok benar menceritakan kejahatan Jerry satu persatu Orang yang ada dalam Tungku Ilahi Sembilan Naga ini sangat kejam Dia sudah melukai banyak seniman bela diri di dunia seni bela diri legendaris kita Dia membunuh tanpa pandang bulu di kota Bahur Dia datang ke kota Hydra beberapa hari yang lalu dan membunuh beberapa master sekte Kalian sudah melihat dengan mata kepala sendiri sebelumnya kalau dia membunuh Vendra di depan umum Bahkan melumpuhkan kaki Jovan dan cucunya Bahkan kaki cucuku dan Vendra yang sudah meninggal semuanya dilumpuhkan dia Katanya orang ini adalah seorang kultifator iblis Tapi orang jahat seperti ini yang sudah melakukan banyak kejahatan dan tangannya berlumuran darah sebenarnya adalah obat terbaik untuk membuat pil abadi Sekarang Aku Noah Memimpin semua orang untuk menegakkan keadilan Saat Noah selesai berbicara Langit yang semula cerah sontak tertutup awan gelap Suhu di sekitar turun sontak Membuat orang merasa tertekan Namun yang mengejutkan adalah cuaca seperti ini hanya terjadi di sekte senda Sedangkan tempat lain di luar sekte senda masih cerah Gluduk Tepat ketika semua orang bertanya-tanya dengan perubahan ini Sambaran petir yang memekakkan telinga sontak menembus langit dengan cahaya menyilaukan Bahkan banyak master yang hadir terkejut karena guntur tersebut sehingga mereka bergidik dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupi mata mereka Wajah mereka juga pucat pasi Saat ini Seorang lelaki tua kurus berjubah putih dan berjanggut sedang duduk bersila di sebuah ruangan Orang tua itu memegang kompas tai chi yang diukir dengan berbagai tanda misterius di tangan kirinya Kompas itu ada di depan dadanya Tangannya bergetar Dia memegang tongkat tau di tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi Saat bergumam Dia mengayunkan alat itu secara teratur ke arah langit Orang tua itu sedikit gemetar saat ini Sedangkan jubahnya sudah basah karena keringat Dia tampak kesakitan Tetapi tetap berusaha bertahan Duar Duar Saat kecepatan gumaman lelaki tua itu makin cepat Beberapa guntur dan kilat terdengar di langit di atas sekte senda Yang makin lama makin ganas Selain itu Langit yang bergemuru ini semuanya menyambar tungku ilahi sembilan naga Seolah-olah mereka akan menghancurkan tungku itu Pada saat ini Noah sontak berdiri dengan sikap sok Menyalakan segenggam dupa Kemudian membungkuk ke langit Sesudah itu Noah berujar dengan lantang Tuhan sedang menunjukkan kekuatannya Anak di dalam tungku ilahi sembilan naga itu sudah dihukum oleh Tuhan Sesudah dia bicara Beberapa pengikut di belakangnya berlutut dan menyembah dengan hormat Melihat ini Semua orang pun ikut-ikutan Namun Yang tidak diketahui mereka adalah kalau perubahan mendadak di langit sekte senda saat ini Sebenarnya adalah pengaturan Noah Itu disebabkan oleh teknik rahasia lelaki tua berjanggut yang bersembunyi di dalam ruangan Bukan kekuatan Tuhan yang sebenarnya Bersambung Bab 2283 aku tidak bisa mati Jerry Yang berada di tungku ilahi sembilan naga Juga terkejut saat petir menyambar Dia melompat-lompat untuk menghindari petir itu Kalau aku tidak mati kali ini Aku pasti akan membunuh para bajingan dari sekte senda Jerry Yang sangat lemah Hampir terkena petir beberapa kali Dia pun mulai mengeluarkan makian Ketika Guntur pertama menyambar Dia mengira itu hanya perubahan cuaca Tapi sesudah beberapa sambaran petir berturut-turut Dia akhirnya sadar kalau itu teknik rahasia yang dilakukan oleh beberapa kultifator jahat Kalau seniman bela diri lain dengan kultifasi lemah terkena petir ini berturut-turut Tidak mati pun pasti akan terluka parah Untuk sesaat Niat membunuh Jerry terhadap orang yang menggunakan teknik rahasia ini sangat kuat Namun Dia tidak bisa melarikan diri sekarang ini dan hanya bisa memukul hitungku ilahi sembilan naga Pada akhirnya Dia tetap gagal Sontak dia mengambil bunga ginseng calcedon langka itu Mengunyahnya dan menelannya mentah-mentah Sayang sekali kalau dibuang ke sini Pada saat ini Di sisi Noah Mengikuti perintahnya Bola api ramuan besar langsung menyala di bawah tungku ilahi sembilan naga Huh Api yang mengamuk langsung menyelimuti seluruh tungku ilahi sembilan naga Dua ahli pembuat ramuan obat dengan tingkat meramu pil tertinggi di sekte senda Yang juga merupakan orang kepercayaan Noah Mengikuti Noah dan berhenti di depan tungku ilahi sembilan naga Sesudah itu Mereka bertiga mulai mengerahkan keahlian mereka Badan mereka pun melayang Telapak tangan Noah menghadap kepala naga raksasa melingkar di tungku ilahi sembilan naga Sementara dua lainnya menghadap kepala naga di kiri dan kanan Sedangkan aliran energi spiritual yang stabil tersalur dari telapak tangan mereka Sontak Tungku ilahi sembilan naga mulai sedikit bergetar Lima ahli pembuat ramuan obat teratas dari kompetisi sekte senda sebelumnya Serta Jovan yang menggantikan Jerry dan menjadi yang keenam Mengikuti di belakang Masing-masing menghadap kepala naga yang tersisa Sembilan ahli pembuat ramuan obat menghadap sembilan kepala naga Tungku ilahi sembilan naga bergetar makin hebat Sedangkan api alkimia di bawah tungku juga terbakar makin sengit Ini juga alasan kenapa sekte senda memilih enam ahli pembuat ramuan obat kuat setiap lima tahun sekali Itu semua demi mengendalikan tungku ilahi sembilan naga Master seni bela diri dan ahli pembuat ramuan obat lain yang hadir Di bawah paksaan dan bujukan Noah Tidak punya pilihan selain ikut turun tangan sekarang ini Mereka membentuk lingkaran besar di belakang sembilan orang itu untuk terus menyalurkan energi spiritual yang cukup Di satu sisi, orang-orang ini takut pada Noah Sedangkan di sisi lain, mereka mau mendapatkan pil abadi Jadi mereka semua bergabung Tidak lagi mengkhawatirkan larangan di dunia seni bela diri legendaris yang melarang penggunaan orang hidup untuk membuat pil obat Jerry yang ada di tungku ilahi sembilan naga juga langsung merasakan suhu yang tiba-tiba naik Dia seperti semut di dalam panci panas Dibakar oleh tungku ilahi sembilan naga hingga melompat-lompat Seiring berjalannya waktu Jerry menjadi makin tidak nyaman Dia terluka parah Sedangkan tenaganya juga mulai habis Satu jam kemudian Sebagian besar tanaman herbal di tungku ilahi sembilan naga sudah diubah menjadi ramuan Jerry merasa kesulitan bernapas Seluruh tubuhnya penuh keringat dan pucat bukan main Dia mencoba segala cara Terus menelan tanaman herbal Juga berusaha mengerahkan kemampuannya Tapi dia tetap tidak bisa melarikan diri Bu Jerry memukul dengan keras lagi Para ahli pembuat ramuan obat di luar tungku ilahi sembilan naga terpental Hampir jatuh dari udara Sesudah pukulan ini Jerry benar-benar kehabisan tenaga dan langsung jatuh ke dalam cairan ramuan yang mendidih Dia mencoba merangkak Tapi sudah tidak punya tenaga lagi Dia dengan jelas merasakan sakit yang parah dari luar ke dalam Makin lama makin sakit Pertama-tama hanya kulit luar dan daging Lalu setiap pembuluh darah dan meridian di dalam badannya Ah Jerry sangat kesakitan Rasanya lebih baik mati daripada hidup Apa aku akan mati seperti ini? Jerry menyeringai Dia tidak rela mati seperti ini Tidak Aku tidak bisa mati seperti ini Aku harus membunuh bajingan-bajingan ini Bersambung Bab 2284 abis gelap Terbitlah terang Namun Tidak peduli betapa enggannya Jerry Itu tidak berguna Pada saat ini Jerry merasakan raungan yang tajam dan keras bergema di seluruh tungku Seperti auman naga Lalu di saat yang sama Karakter emas misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya Karakter-karakter itu terus mengalir ke badan Jerry Sesudah itu Petir menyambar ke segala arah di tungku ilahi sembilan naga Tapi kali ini itu bukanlah teknik rahasia lelaki tua berjanggut itu Hanya ada di dalam tungku ilahi sembilan naga Badan lemah Jerry sudah tenggelam ke dalam cairan ramuan yang mendidih Dia tidak lagi mempunyai tenaga untuk berjuang Disertai rasa sakit yang parah karena kulitnya terkoyak Jerry menyaksikan tanpa daya saat kulit terluar tubuhnya secara perlahan terkikis lapis demi lapis Karena rasa marah yang luar biasa Bahkan ketika fisiknya kehilangan kemampuan untuk bergerak Itu tetap tidak bisa menghentikan hasrat Jerry untuk bertahan hidup Feli masih berada di tangan para bajingan ini Kalau aku mati seperti ini Feli juga akan disiksa secara tidak manusiawi Aku bersalah pada Feli Aku tidak boleh membiarkan Feli menempuh jalan ini lagi Mata merah Jerry berlinang air mata Dia terus menggunakan teknik dewa perang Bunga ginseng calcedon yang sudah dikunyah mentah-mentah sebelumnya secara bertahap mulai menunjukkan efeknya Sontak Ada lebih banyak energi spiritual di dalam badannya yang dia gunakan untuk melindungi tubuhnya Namun Seiring berjalannya waktu Sesudah sekitar setengah hari penderitaan Energi spiritual di badan Jerry akhirnya habis Fisiknya sudah sepenuhnya dimurnikan Menyatu dengan ramuan di dalam tungku Di saat putus asa ini Jerry menemukan kalau walau tubuhnya terkorosi dan hanya tersisa kerangka putih Vitalitasnya masih ada Jadi hantu pun aku tidak akan melepaskan para bajingan ini Jerry meraung di dalam hatinya Sedangkan tenggorokannya sudah tidak bisa lagi mengeluarkan suara Pada saat ini Jerry juga membuat keputusan di dalam hatinya dan langsung secara paksa mengeluarkan jiwa dewa dari tulangnya Tadinya dia mengira itu akan sulit dilakukan Tidak disangka ternyata sangat mudah Sesudah melepaskan diri dari tulangnya Jerry menggunakan jiwa dewa untuk mencoba melarikan diri dari tungku ilahi sembilan naga Tapi tetap saja gagal Seiring berjalannya waktu Jiwa dewa Jerry sudah mulai goyah Di saat ini Jerry sontak menemukan kalau kerangkanya masih utuh dan tidak hancur sama sekali Hanya saja warnanya sudah berubah dari putih menakutkan sebelumnya menjadi jernih Bahkan samar-samar ada cahaya kemasan Jerry sangat bingung Apa yang terjadi Suhu di dalam tungku masih terus meningkat Secara logika Tulang-tulang ini juga sudah menjadi cairan ramuan Situasi ini diluar dugaan Jerry Di waktu berikutnya Entah sudah berapa lama Jerry menemukan kalau tulang yang ditinggalkan itu masih belum hancur Sebaliknya Tulang itu secara bertahap memperoleh vitalitas Makin lama makin kuat Sampai pada akhirnya Tulang itu tidak hanya mempunyai vitalitas yang kuat Tetapi juga mempunyai paksaan yang menakutkan Setelah beberapa waktu Tulang putih sepenuhnya berubah menjadi emas bening Bahkan beberapa meridian mulai pulih secara bertahap Aku mengerti Ini pasti karena tubuh bawaan tau Jadi tidak peduli seberapa besar kerusakan yang diderita fisikku Kerangka ini tidak akan hancur Selama masih ada jiwa dewa Ia masih bisa pulih kembali Awalnya Aku mengira tubuh bawaan tau ini tidak mempunyai pengaruh besar Selain bisa menyembuhkan diri Tidak disangka bisa begitu hebat dan memberiku kesempatan untuk terlahir kembali Feli Tunggu saja Tidak lama lagi Ayah akan menyelamatkanmu Melihat perubahan pada tulangnya Jerry sangat bersemangat Bersambung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih